Intro Warga di 2 RT di kawasan Pasar Batuah yang ingin direnovasi pemerintah kota Banjarmasin mendapatkan bantuan hukum dari Gerakan Pemuda Ansar, Kalimantan Selatan. Tuungan mereka dibuktikan dengan menyerahkan surat tembusan dan tujuannya untuk meminta berkas potokopi selama peraposal pengajuan revitalisasi Pasar Batuah ini ke kantor Kelurahan Kuripan di Jalan Manggis, Banjarmasin Selatan. Berikut berkabar yang selengkapnya. Warga di 2 RT di kawasan Pasar Batuah yang ingin direnovasi pemerintah kota Banjarmasin mendapatkan bantuan hukum dari Gerakan Pemuda Ansar, Kalimantan Selatan. Dukungan mereka dibuktikan dengan menyerahkan surat tembusan ke kantor Kelurahan Kuripan di Jalan Manggis, Banjarmasin Selatan, jelang tengah hari Rabu 26 Januari 2022. Penyerahan bukti dukungan tersebut yang ditemani Ketua RT 11 Pasar Batuah diterima pihak Kelurahan dengan membubuhkan tanda tangan. Ketua LBH, GP Ansor, Kalimantan Selatan, Saban Husin Mubarak, WT Kuni Prima TV memadahkan tujuannya ke kantor Kelurahan Kuripan ini adalah menyerahkan surat tembusan untuk meminta berkas potokopi stalinan proposal pengajuan revitalisasi Pasar Batuah. Saban Husin Mubarak menegaskan surat aslinya ditujukan Pemerintah Penindustrian dan Perdagangan Banjarmasin. Berkah tersebut nantinya ujar Saban Husin Mubarak akan dipelajari agar bisa dilihat revitalisasi Pasar Batuah dari segi kacamata hukum. Tujuannya ke sini apa tadi Pak? Kami akan menyampaikan tembusan Pak. Tembusan untuk meminta berkas potokopi stalinan proposal pengajuan revitalisasi Batuah. Itu aja Pak. Tujuannya ke mana Pak? Tujuannya ke Dinas Penindustrian dan Perdagangan. Oh iya. Jadi setelah ini kami ke sana. Langsung ke Dinas Penindustrian dan Perdagangan. Ini dari warga meminta seperti itu Pak? Oke, memang ini yang disampaikan. Dan proposal itu harus kami dapatkan untuk kami mempelajari isinya. Agar kita bisa melihat dari segi kacamata hukum seperti apa sih proposal itu. Maksudnya proposal untuk proripitalisasi ini Pak? Pak ke depannya apalagi Pak yang dilakukan dari Pak? Kita tunggu Pak ya. Kita tunggu jawaban dari Dinas Penindustrian dan Perdagangan terkait tentang surat yang kami sudah bayangkan pada hari ini. Tembusannya kemana aja Pak? Terus saya ke Kementerian Perdagangan juga. Kecambatan, Kelurah dan lain-lain lah. Samban Husin Mubarak menambahkan, bila surat permintaan berkas potokopi stalinan proposal pengajuan revitalisasi Pasar Batuah ini ditembuskan pula pada Kementerian Perdagangan RI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.